Inalilahi Wainai Lailai Rojiun Baru saja, pimpinan Padepokan Agung Amparanjati Cirebon, Jawa Barat, Raden Gilab Sugiono meninggal dunia, kabar duka meninggalnya Raden Gilab Sugiono itu disampaikan oleh pengacara Hotman Paris melalui akun Instagramnya, Rabu, 23 Oktober 2024. Inalilahi Wainalilahi Rojiun, telah berpulang meninggal dunia, Raden Gilab Sugiono yang pernah memimpin Sumpah Pocong Saka Tatal pagi tadi, rencana jenazah akan dimakamkan siang tadi. Demikian Dum, tulis keterangan dari akun Hotman Paris, nama Raden Gilab Sugiono menjadi populer setelah memimpin pelaksanaan Sumpah Pocong Saka Tatal, mantan narapidana kasus Vina Cirebon. Sumpah Pocong itu dilakukan di Padepokan Amparanjati. Kabupaten Cirebon pada Jumat, 9 Agustus 2024, lalu, Saka Tatal mengungkapkan alasannya melakukan Sumpah Pocong. Ia merasa hal tersebut adalah cara terakhir untuk membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Sebelumnya, Raden Gilab Sugiono pernah menerangkan soal Sumpah Pocong. Ia mengatakan bahwa Sumpah Pocong sebenarnya tidak ada dalam Islam, tetapi dianggap sebagai bagian dari kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur untuk menyelesaikan masalah yang sulit terpecahkan. Terima kasih telah menonton!